Bagaimana cara menggulung pipa dari balsa untuk pesawat tenaga karet khususnya P30 Pertemu lagi Imam Syafi'i Hobi Cergas ini adalah pipa dari kayu balsa ini kita gunakan untuk badan pesawat dari P30 nah beberapa waktu yang lalu ada yang menanyakan bagaimana cara membuat pipa dari kayu balsa jadi kayu balsa yang kita roll atau kita gulung supaya bisa kita gunakan untuk pesawat P30 rubber power ya langsung saja kemudian panjang pipa yang bagian depan untuk balsa roll tubenya yang saya gunakan adalah 42,1 cm kemudian yang bagian belakang saya menggunakan 26,2 cm ada beberapa teman yang menggunakan jarak pengait karet bagian depan sampai dengan bagian belakang itu lebih panjang dari punya saya ini dia ada yang menggunakan 50 cm sehingga mengecil di bagian belakang ini jadi titik hitamnya biasanya sambungannya ada di sini nah balsa yang kita gunakan ini adalah balsa soft tebalnya adalah 1 mm kemudian diameter tub atau diameter pipa dari kayu balsa ini yang paling luar adalah 2,5 cm bisa lebih kecil sedikit bisa lebih besar sedikit oke sekarang kita siapkan kayu balsanya pilihlah kayu balsa yang soft atau ringan dengan serat yang bagus seperti ini seratnya bagus kalau ada mata hindari kemudian bagian-bagian hitam biasanya dia lebih berat hindari rasakan bahwa dia mempunyai tingkat density seperti yang sama kalau diperhatikan di sini agak keras di sini agak lembut diperhatikan nah jadi harus dirasakan pilih bagian yang rata karena akan kita gulung seperti ini ini sudah saya siapkan kita lihat seratnya kita akan gunakan bagian yang ini karena bagian yang sebelah sini dia seratnya sedikit belok ke bawah atau turun ke bawah ya nah ini tidak kita gunakan kita gunakan semoga yang ini sampai sini dia mempunyai panjang 42,1 cm kita tidak pakai bagian yang seratnya turun ke bawah ini karena dia tidak lurus kita potong panjangnya adalah yang dibutuhkan 42,1 cm kita potong 45,5 cm kemudian kita sisihkan kita butuh bagian ini tidak usah terlalu lebar sekitar 1,5 cm atau 2 cm kita potong seperti ini gunakan pipa bisa dari stainless besi saya menggunakan pipa aluminium kemudian kita akan membuat pipa dengan diameter dalam 1,9 cm nah kita lakukan pertama adalah kita ukur diameternya menggunakan kayu balsa yang sudah kita potong tadi seperti ini potong dicek lagi apakah dia sudah lurus bagus presisi seperti ini nah jika sudah kita potong kita ukur 6,5 cm kemudian ini kita pilih bagian yang sama density-nya yang kita pakai jadi kalau bagian ini dia lebih tipis tidak kita pakai bagian yang ini density-nya bagus nah ini kita pakai 6,5 cm gunakan pisau hobi atau silet yang tajam karena dia masih kaku bagian luar ini saya anggap bagian luar yang ini bagian dalam pipa gunakan amplas kasar dan amplas halus amplasnya yang kasar sekitar berapa ya mungkin 200 grid-nya kita amplas sesuai arah serat tidak perlu di amplas banyak tapi cukup di amplas tipis saja jadi supaya tidak patah ketika kita tekuk ini harus di amplas di samping itu juga ini berfungsi untuk mengurangi beban atau mengurangi berat meskipun tidak terlalu banyak kemudian lanjutkan dengan amplas yang halus setelah kita amplas dia mempunyai tingkat lentur yang lebih tinggi ini yang sudah di amplas bagian luar ini bagian dalam jadi dia pada dasarnya lebih lentur menghilangkan kekakuan dengan cara di amplas di bagian luar kita coba timbang berapa gram ukuran yang sudah kita dapat ini 2,74 gram kemudian kita coba ukur ulang apakah sama jika kelebihan maka kita potong ternyata masih kebanyakan ya ini mungkin sekitar 1 mili jadi kita potong supaya presisi kita cek lagi ini sudah bagus oke oke kita lanjutkan dengan merendamnya di dalam air atau kita siram dengan air panas bolak balik bisa juga kita basuh dengan air panas menggunakan busa atau spawn setelah itu kita cek lagi dia biasanya setelah terkena panas itu lebih tebal jadi seperti ini bisa di cek dia lebih tebal sedikit jadi tidak 1 milimeter lagi meskipun tadi juga sudah kita amplas dan bagian yang sudah kita amplas ingat berada di luar seperti ini kita cek apakah butuh kita potong karena memuai nah ternyata ada lebihan sekitar 1 milimeter kita potong yang 1 milimeter kita potong lebihan nya tadi 1 milimeter atau kurang dari 1 milimeter supaya aman oke saya kira sudah kemudian kita solasi memutar perlahan solasinya harus nempel yang kita solasi adalah bagian ujung tengah dan ujung satunya setelah itu kita perban ini biasanya didapat di apotik kita potong mulai dari ujung kita tarik ini supaya lebih ketat atau lebih presisi ketika nanti kita keringkan kita ikat dengan karet bagian ujung satunya kemudian kita jemur di bawah terik matahari selama satu hari atau bisa juga kita masukkan di dalam oven hingga kering sempurna setelah kita jemur seharian sampai kering kita buka setelah sekarang kita timbang apakah beratnya masih sama 2,71 gram jadi pada dasarnya sama artinya sudah kering nah sekarang kita lem bisa dengan alteco atau yang biasa kita sebut lem kurea ini semua pada dasarnya lem CA karet behel atau karet gigi dia sangat bagus biasa saya gunakan di mekanisme untuk dt timer tip lounge glider kita tempatkan seperti ini pelan pelan karena bisa retak atau pecah ya setelah itu kita luruskan setelah kita luruskan kita tetesi sedikit di bagian paling ujung kemudian kita tetesi lagi dan sampai jumpa di bagian paling ujung jadi usahakan di bagian pengeleman kita kunci karet di antara keduanya lakukan pengeleman dengan sangat hati-hati pelan-pelan sedikit demi sedikit karet ini jangan terlalu mengikat karena dia bisa merusak konstruksi dan selanjutnya selamat menikmati dari kayu balsa yang sudah kita buat seperti tabung atau bulat seperti ini kita ukur kita ukur harus sesuai dengan ukuran awal 42,1 siapkan kertas tebal yang lurus kertasnya harus agak kaku kemudian kita garis setelah itu kita potong dengan silet yang sangat tajam jangan menggunakan silet yang tumpul karena bisa merusak konstruksi ini bagian belakang ini bagian depan untuk bagian depan kita potong kita potong 1 cm dengan panjang sekitar 6 cm lebarnya 1 cm kita potong untuk penguat bagian depan kita potong dengan kitarol bulat jadi tidak menggunakan yang sisa tadi karena seratnya ke arah yang sama dengan balsa tub tapi yang kita potong adalah seratnya silang ini adalah busa eva tempatkan seperti ini kita roll kita perkecil lagi kemudian kita masukkan ini adalah sambungan kemudian yang sebelah sini sambungan jadi sambungan kita dapat atas dan bawah sambungan sambungan pastikan dia bulatnya sempurna kita tetesi sedikit lem G di bagian sambungan setelah itu bagian dalam balik supaya lemnya turun ke bawah untuk membuat bulatan sempurna gunakan pipa yang lebih kecil tekan sehingga hasilnya lebih bagus kita perkuat lem G di bagian bagian dalam bagian dalam dia kering sehingga kaku keras kita lakukan lagi kita roll bagian dalam bagian dalam supaya sempurna jadi konstruksinya jika ditekan dia lebih kuat jadi ini adalah fungsi dari serat silang memperkuat konstruksi oke bagian depan sudah sekarang kita ke bagian belakang untuk sambungan ingat bahwa disini nanti akan ada titik untuk pemasangan pipa stainless seperti ini bisa menggunakan pipa tembaga tapi saran saya pipa stainless untuk menahan karet jadi akan kita lubangi seperti ini di bagian dalam sehingga kita butuh konstruksi sekitar ini kalau hitungan saya mungkin 2 cm adalah konstruksi tambahan memperkuat bagian dalam kemudian nanti di bagian luar ada lebihan setengah cm siapkan lagi sisa kayu balsa tadi ingat 2,5 cm kita potong panjangnya 6 cm lakukan hal yang sama seperti yang pertama kita gulung di atas busa dan ingat busanya harus busa yang sedikit keras jika busa lembut dia bisa merusak kayu balsa itu sendiri jadi kita tekuk hingga dia terbentuk lingkaran yang lebih kecil karena di bagian pengait karet nanti ada lubang kanan kiri sebagai penahan karetnya seperti ini maka kita butuh penguat selain kayu balsa yang sudah kita roll saya menggunakan kertas gosok karena dia tebal dan kuat kita masukkan kalau sudah oke cocok ini adalah ukuran yang bisa kita gunakan untuk bagian kayu balsa dia ada di sorry ini harus ada di luar nah ini berarti masih terlalu besar kita kecilkan kita coba ukur masih terlalu besar kita jadikan satu setelah itu kita masukkan ke dalam ingat bagian sambungan harus berlawanan ini bagian sambungan bawah ini kita taruh atas kita dorong terus kita roll dengan sangat lembut untuk bagian yang tersambung biasanya bulatannya tidak sempurna jadi harus kita tahan dengan pipa yang lebih kecil di dalamnya setelah itu kita tetesi lem K sedikit lebih banyak supaya merata termasuk termasuk bagian dalam jadi yang bagian dalam lebih banyak kemudian kita balik supaya lemnya turun sampai menetes kita sempurnakan bulatannya jika sudah di cek ya yang bagian ini dia lemnya harus menempel di semua bagian karena memperkuat konstruksi penahan karet bagian belakang jadi ini kalau ditekan dia lebih keras dengan penambahan konstruksi yang lainnya 4,71 gram itu saja dari saya terima kasih banyak dan semoga sukses terima kasih